Kepolisian Resort Kota Besar Bandung Hingga kini masih menyelidiki kasus pembacokan Dua orang tidak dikenal terhadap siswa SMP Di kawasan Cicendo, Kota Bandung Polisi pun sudah membentuk tim khusus Untuk menyelidiki kasus yang sempat Mengeparkan warga Kota Bandung Kepolis Tabes Kota Bandung Kombes Polisi Irman Suguma menegaskan Hingga saat ini masih melakukan penyelidikan Terkait beredarnya video pembacokan Dua orang tidak dikenal terhadap siswa SMP Di kawasan di Jalan Muhammad Yusuf Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Kepolisian masih menyelidiki Motif pelaku kasus pembacokan tersebut Kini pihak kepolisian pun sudah membentuk Tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut Unit Reskrim Polis Tabes Bandung Dan tim masih bekerja untuk Melaksanakan pengungkapan kasus tersebut Pemeriksaan terhadap saksi Dan mengumpulkan alat bukti lainnya Korban berapa orang? Kalau korban satu orang Korban satu yang buka Kemarin kita belum Periksa daripada korban itu sendiri Karena masih shock Kita tunggu nanti setelah Mereka secara fisik dan fisik Sudah sehat Kita akan memperkenalkan Periksaan tambahan Itu kan kerekam CCTV Bang Mungkin dari latihan itu ada indikasi Sampai diolah TKP Sampai ini tidak ada barang yang hilang Dan tidak ada motif untuk penjurian Tapi ini kan masih kita dalami Motifnya apa Terjadi kasus pengorekan Kapolres Tabes pun menghimbau kepada masyarakat Agar masyarakat saling memberikan informasi Selalu menjaga situasi dan kondisi Agar Bandung tetap aman Yuwana Kurniawan, Bandung TV